Intro Hai teman-teman, welcome to Ryuko Gaming Kembali lagi kita akan melanjutkan TNTM Loris Karius Episode hari ini aku belum tahu bakalan main berapa jadinya teman-teman Memang ada 3 pertandingan sampai akhir bulan Agustus nanti Tapi soalnya kita masih banyak aktivitas Ini kayaknya bakalan banyak aktivitas di perusahaan transfer Soalnya kemarin abis aku lihat-lihat lagi Itu kok menurutku kayaknya kita banyak butuh perombakan ya Oke, jadi kita bahas dulu sebentar sebelum kita mulai Jadi gini, pertama ya Aku sudah nge-scouting tambahan untuk beberapa nama yang kalian sarankan Terus juga ini, kemarin kalian juga ada yang saran untuk Coba ubah Jota sama Gakpo itu jadi striker Bukan center forward Aku sudah coba latih mereka, butuh waktu cuma 2 minggu Kita lihat nanti setelah 2 minggu naik atau nggak overall ratingnya Oke, terus gini Jadi kalian lihat di deskripsi box Itu, bentar kita kesini dulu Jadi ini barusan sudah ada pemain yang terjual lagi Ini yang terbaru itu ada Calvin Ramsey Itu dipinjamkan ke Porto Jadi dia juga mengurangi slot Dia umur 22 tahun soalnya Jadi mengurangi slot registrasi pemain untuk yang non-homeground Sama Louis Chavez Ini juga aku jual ke Newcastle jadi mengurangi lagi Jadi kalau aku lihat sekarang ini sudah 15 Jadi kita punya 2 slot kosong Nah, di luar itu aku masih berusaha jual yang umur 22 tahun keatas yang non-homeground Itu aku masih berusaha jual Sudah kayak ya Kayaknya sudah habis Sudah habis pertama itu Jadi kita masih punya 2 slot sisa Nah, sama yang untuk homeground Aku masih berusaha menjual ini Siapa namanya? Yaros Dia homeground Aku berusaha untuk jual dia untuk Yaros ya Nah, jadi gini Sebetulnya kita bisa nantinya untuk beli Punya 2 slot lah Tapi ini menurutku Yang jatah untuk homegroundnya itu Cuma istilahnya itu Lebih banyak diisi pemain-pemain yang harusnya itu Nantinya bakalan jarang main gitu loh Ya, kita ngomong aja kayak Nama-nama kayak Louis Terus Owen Beck Lain-lainnya itu banyak gitu loh Yang gitu-gitu gitu loh Belagi si Clark Mcconnell itu Masuk semua di yang homeground Termasuk kayak di Gordon lah Harusnya itu kita coba ubah Jadi kayak kita harusnya yang di registrasi itu Yang memang betul-betul main Yang nanti bakalan main Nah, coba nanti kita lihat dulu ya Oke Jadi kita sudah punya 2-0 lah Sekarang aku akan mulai Bermanufar dulu Terutama di posisi bag kiri Soalnya kita betul-betul butuh banget Pertama sesuai saran kalian dulu Jadi aku akan ambil Theo Hernandez dulu aja Jadi dia di usia betul-betul matang Dan kita soalnya betul-betul butuh banget Bikiri Soalnya kita betul-betul gak punya Bikiri yang bagus Yang kompeten Jadi aku ambil dulu Dia kira-kira harga pasarnya itu 88 juta Tapi kira-kira kepegang harga 104-600 Aku coba di 100 dulu mau gak Oke gitu dulu ya Kita lihat dulu 100 juta Mau tau gak Oke, 100 langsung Udah Nanti sambil nego-nego lagi Semoga mau nego Oke, mau langsung 100 Kembalan kah? Aku sekarang gak tau kok langsung mau ya Untung tadi gak 104 Akhirnya pembelian pertama kita Teman-teman ya Theo Hernandez Jadi bisa dibilang sekarang kita punya Dua bag Maksudnya bag sayap dan bag kiri Terbaik di dunia Ya, memang ada Alfonso Davis juga sih Tapi Theo termasuk salah satu yang terbaik di dunia Sampai sejauh ini Dan kita punya dua-duanya bagus Pembelian yang bagus Tapi aku masih Masih banyak yang perlu diperbaiki nanti Sama juga itu nanti aku juga ada Kayak ada beberapa yang aku Berubah pikiran Oke, nanti ada nomor dua Coba nanti aku lihat dulu ya Enaknya dua atau ada nomor lain Kalau bisa Aku kasih dia nomor tiga aja teman-teman ya Kosong soalnya Kayak lebih cenderung tiga Lebih sosok tiga lah Kayak nomor tiga aja Untuk Theo ya Oke teman-teman Jadi juta ditawar Real Madrid Aku bingung sih asli sih Soalnya kan ya Kembali lagi ya Kadang-kadang tuh Kalau Tawaran masuk dari Madrid Atau Barca Itu kadang-kadang tuh Memang susah ditolak Sama si pemain Susah ditolak lah Nah Aku coba Coba terbuka aja ya Coba kita kan nego aja Asalkan di harga yang tepat Aku coba Aku nggak tau Aku coba di harga yang lebih atas lagi Rp110 mungkin Coba ya Kalau bisa ya mungkin Ya sudah lah Coba ya Kalau nggak mau ya sudah Nggak apa-apa Soalnya kita di posisi yang memang Nggak harus Nggak harus menjual 20 juta Rp110 Coba Masalah penggantian Nanti Gampang lah Coba kita lihat dulu ya Oke Mau nggak nih Kayaknya nggak mau Aku coba turun-turun Dikit lah Nggak apa-apa lah Rp108 Kayaknya tapi nggak mau sih Terlalu jauh sih Oke Kita main dulu aja Teman-teman ya Kita akan menghadapi Brighton di laga pertama Dan mereka Sudah banyak berubah ya Brighton ya Untuk ada beberapa yang masih Kayak Kozlovski Terus Oh Harvey Elliot tuh kesini Ternyata Berubah masih ya Lamty Igor Verdang Verbruggen Valentin Barco Itu kayak direlah Memang baru Untuk mereka ya Dennis Undaf Sudah kembali Ya itu dia Aku full tim dulu Teman-teman Dan untuk starter Aku pilih Gakpo dulu Soalnya memang Gakpo di pramusim Lebih tampil menjanjikan Daripada Dukucuta Masih Kozlovski Dari teman Belakang dulu Oke Watch Guys Shooting Oke nice Bisa di block Save Oke tempel Hampir Terusun Elliot Oke nice Guys Awas Masih Terusun Shooting Oke Save yang bagus Tadi dari Allison Moder Angkat bolanya Jadi dari Igor Masih melampu Masih pakai Alistar Pasih kesini Martinelli Bagus Gakpo Oke nice Mau salah Mau salah Yes Oke Bagus Mau salah Berhasil membuka Keunggulan Untuk kita Dan jadi Pencinta goal Pertama Bagi Liverpool Di musim ini Walaupun sempat Disave Tadi Shooting Pertamanya Dari Verbuggen Oke Sip Sip 1-0 0-1 Bentaranya kita Unggul Di markas Brighton Bagus tadi Pastinya Dari Gakpo Oke Martinelli Masih Martinelli Oke Nice Kodi Gakpo 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 Masih bisa Ditepis Oke Sosa Sosa Tempel dulu Tempel dulu Sip Sip Bagus Sini dulu Wih Cukup berisiko Tadi Bahaya Pastinya Joko Petru Tempel guys Wih Sini yang bagus Tadi Alisen Agak Terkecoh Tadi VVD Modern Angkat bolanya Sip Bagus Bagus Lampi Oke Sip Bagus Theo Selesai Bapak pertama Teman-teman Dan sebentar Kita unggul 0-1 Di markas Brighton Dan pertandingan Berjalan lumayan Agak lambat Jadi kayak Kedua tim Gak terlalu Menyerang Secara frontal Jadi kayak Lebih Berhati-hati Kita pun Juga sama Theo Belum Ya masih Biasa aja Yang jelek Gak Tapi yang Bagus Yang menonjol Juga Belum Ya wajar Kasih dia Waktu adaptasi Dan lainnya Oke lah Permainan Liverpool Overall Di bawah pertama Lumayan bagus Pertahanan juga Cukup bagus Cukup solid Alisen Becker Juga bagus Oke Selesai Pelanggaran Pelanggaran Dari Suho Pedro Dan kartu kuning Dari Suho Pedro Oke Akhirnya masih Luz Oke Bagus McAllister Sip Nice Oke Subus Slay Salah Salah Oke Bagus Mau salah Martinelli Sayang Oke Gakpo Belakang Punggur Baju Bro Martinelli Masih bisa Disip lagi Sampai Berbubu Pergantian Dari mereka Kozlovski Ditarik keluar Gantikan sama Solimar Angkat dari Subus Slay Heading Wih Gila Gakpo Bagus sih Asli Nice Heading yang bagus Lompatan yang bagus Dari Gakpo Dan Umpan yang bagus Dari Subus Slay Langkungan yang bagus Wah mantep sih Asli Free header Betul-betul Gak ada yang jaga Bagus Ini kayaknya Prospek yang menarik Gakpo Guys Elliot Guys Oke Bagus Bagus Subus Slay Luar biasa Salah Salah Awas Subus Cuting Wih Sebenarnya bagus dari Allison Oke Tunes Oke Bagus passingnya Subus Slay Aduh Saya tak Kira Kepernya maju Aku tip soalnya Dan pergantian main Dari mereka lagi Pot Tarik keluar Gantiin sama Pan Hekel Pan Hekel Pan Hekel berarti main DM Kayak main DM Berarti ya Aku masukkan Tiga nama langsung Jota Masuk gantiin Gakpo Terus Mulairo Sama Vandenberg Di belakang gantiin Konati Perkisun Subus Jota Oke Bagus Dibu Jota Jota Waduh Kena tiang Oke Bagus lagi nih Speednya Juo Petro Masih di Sisi plank Sosa Guys Guys Shooting Wah Kita kecolongan Di menit ke-88 Harvey Elliott Mantan main kita Berhasil Memperkecil kedudukan Untuk Brighton Aku gantiin main lagi Teman-teman ya Jalert Turun sama Gravenberg Gantiin McAllister Oke Cukup teman-teman 2-1 Kita berhasil menang Tipis Yang penting Tiga poin Di laga pembukaan Premier League Sesara permainan Bagus lah Walaupun tadi Kita sempat kebobolan Tapi Sesara permainan Semuanya Dari mulai Keeper Back Tengah Depan Bagus Semuanya tadi Hampir Jota Sebenarnya bisa Memperbesar Menjadi 3-1 Harusnya Tapi saya kena Tiang lah Bila lagi tiang Jota sudah jadi Untuk posisinya striker Kita coba Lihat teman-teman Naik atau enggak ya Naik lumayan ya Oke bagus Jadi mungkin Harusnya Kapo Juga naik 1 Dia mungkin Oka siapa ya Tapi enggak ada yang naik Mungkin dia sudah mentok Mungkin ya Tapi oke lah Bagus-bagus Thank you Sarannya teman-teman Kelas sementara Setelah laga pembukaan Teman-teman ya Kita Sementara ini Berkat 3 Dan Laman kita selagi adalah Newcastle United Persis di bawah kita Ini dia Newcastle Teman-teman ya Langsung Kita kan berhadapan Dengan beberapa Pemain X kita Cuman Itu Enggak diturun Ya Tiago Alcantara ya Mereka nurunin Chavez Sudah turun Terus yang baru Dan mereka itu ada Kevin Danso Sama Salibah Sama SFS Di kanan Lainnya Masih sama semua Dan ini Dua-duanya Mantan klubnya Karius semua ya Oh Luksyo Loh Rota banyak banget Bagirnya Loh Banyak banget Sampai gak liat ya Ada Thomas Muller Segera Thomas Muller Luksyo Rafael Guerrero Banyak banget Bagirnya Oke 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 Ada beberapa Rotasi Tapi overall Hampir tetap sama Yang berubah Paling cuma Carvalho Ini aku rotasi Terus Zona Tantah Juga keturunan lainnya Masih sama persis Oke yuk langsung Kita menuju ke Anfield Pertama kalinya kita main di Anfield Pertama 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 Oke, kita Syapes Syapes, belakang dulu Shooting set block ship Oh, awas Gordon, Anthony Gordon Shooting Oke, bagus, tenang Theo Bagus Gapo Wih, gila lagi Gapo-nya Wah, mantap sih asli Awas suka banget nih sama Gapo yang mantap banget Asli, enak banget sih Dia kayak subur banget sih Sip, sip, sip 1-0, kita unggul di awal Ini dia dari sebuah shooting mendatar kali ini dari Cody Gapo Kaki-kaki luar ya Lihat nih guys Stuck Oke Longstuff Hampir bisa berebut Shooting oke, bagus, DVD, nice Theo Oke, nice Carvalho Gapo Lagi Astaga, lagi Gapo Wah, mantap, mantap Breast dari Cody Gapo Dan dia langsung on fire ya Dari awal kompetisi Langsung on fire 3 goal Sudah dicetak dari 2 pertandingan Oke, isap Masih isap Oke, hati-hati Sip, sip, sip Wih, awas Sip, sip, bagus DVD Belakang Gordon Wih, masih melebar untungnya Bagus Sabar, sabar Masih make Alistar Masih make Alistar Oke Gapo Wih, hampir aja Oke Sip, sip, bagus Maju Oke Martinelli Bagus Martinelli Oke Mau salah sekarang Dan 3-0 Mau salah Memperbesar Kumpulan kita Di akhir Babak pertama Persis Oke, luar biasa Ini sebuah performa Sangat-sangat Luar biasa Dari Liverpool ya Lihat umpan yang bagus Sama sekali Gak ada yang jaga Mau salah Gak ada marking Dari pemain mereka Dan finishnya bagus Selesai Babak pertama 3-0 Luar biasa Ya sudah Memang di babak pertama Kita menguasai segalanya Dari Di depan Di belakang Juga pertanyaan Bagus banget ya FTPD Luar biasa Bisa mengkoordinasi pertanyaan Dengan baik Disiplin Rapi Oke Sip Masih mici Masih mici Hati-hati Isak Masih isak Awas Menusuk ke tengah Isak Empan Heading Oke Tangkapan yang bagus Kira alisan Oke Hati-hati Guys Isak Lepas Isak Masih isak Oke Bagus luar biasa Juna tantah Bagus 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 Oke Car value Gakpo Bagus 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 Shooting dari Gakpo Masih bisa di save lagi Selesai sudah teman-teman Dan kita kembali menang Dan kembali clean sheet Oke luar biasa Awal yang betul Bagus dan manis Dari Liverpool Dan Karius Semoga ini Menjadi awal Dari sesuatu yang indah Bagi Liverpool Oke Bagus Bagus Dan Gakpo Luar biasa ya Aku betul-betul Impressive banget Sama Permainan Kodi Gakpo Subur banget ya Classman sementara Setelah pekan kedua Kita langsung memuncaki Classman Dengan Loh Sebentar Kita terus dah 2 bola Oh iya ding Aku lupa ding Lupa ding Kemarin kebobolan ding ya Waktu lawan Brighton Ya 21 Oh yang nantinya 2-0 Yang nantinya tadi Pertama 2-0 Yang kedua 3-0 Sudah kebobolan ding Makanya kok Goal away-nya kok Maksudnya Kebobolannya kok 1 Dan sama semua ya Liverpool City MU Sama-sama Persis identik semua Dan Pullum Ini juga bagus ya Masih sempurna Sampai saat ini Lawan kita selanjutnya adalah Derby of England Lawan MU Di Old Trafford Transfer selanjutnya Aku kan sempurna datangkan Fing Gravel dulu Jadi kita akan Boyong Fing Gravel Ikut Karius Soalnya Ya pertimbanganku Dia masih muda Prospeknya juga bagus Selama kemarin Kita 2 musim Dia juga naikin lumayan tinggi Dari overall 64 Kalau gak salah Dan jadi 71 71 Naik 7 2 musim Masih 71 Masih perkembangan Masih lumayan panjang Dan dia murah Plus Dia gak perlu Didaftarkan Dan juga Pastinya dia mau Roll-roll Sporadik Mungkin mau Harusnya Oke Kita akan nego dulu Berapa 1650 Satu setengah lah ya Oke aku coba ke Satu setengah dulu Untuk Fing Gravel Dan sorry Mungkin agak berisik Teman-teman hujan Soalnya Mulai hujan Satu juta lima ratus Tentu Maulah Satu setengah Udah lah Satu Setengah Tapi pakai Sell on clause 5% Gini aja Oke ya Mau lah Oke sip Pembelian kedua Karius Fing Gravel Mantan Anak didiknya Yang mengikuti Jedaknya Untuk bergabung Ke Liverpool Ya setelah Dia bisa bergabung Ke klub besar Juga berkat Jasa dari Karius Kalau Pelatih Liverpool Bukan Karius Ya mungkin gak akan Beli Fing Gravel juga Tapi ya KM itu memang Dia prospek Jadi Semoga pengamatan Karius Deli Dan ya boleh lah Dua Fing Gravel dua Gak apa-apa Nama ketiga Teman-teman Aku akan cepat datangkan Urbic dulu Jadi dia bagus Dia sudah berkembang Pesat ke 10-7 Bahkan Dia mungkin Aku gak tau Musim depan Segala mungkin Mulai layak Bisa Apa ya Istilah itu Mengganggu Alisson Mungkin Ya memang Masih jauh Tapi mungkin Dia musim depan Bakalan lebih berkembang lagi Syukur-syukur Bisa 80-an Overallnya musim depan Jadi aku akan Ambil dulu Harganya 12.300 Oke aku akan Kasih ke 12 Sajalah ya Untuk Jonas Kurti 12 juta Yuk Semoga mau Bah Banduak Gini 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 Jangan banduak deh Kalau mau Pemain lain aja Jangan banduak Dari kiri kan Kamu kehilangan Sing Gravel kan Itu Siapa namanya Open bag Boleh mungkin One bag Oke Terus Aku kasih 9 juta Berarti kan Total 12 juta Sama aja Oke One bag Gimana Gak mau 13 maunya 13 juta Aja lah Pas Oke Sip Jadi ya Kita lawan MU aja Gak apa-apa Kita akan habiskan Bursa transfer Dan bullet Tadi Urdiknya Nego Gaggia gagal Gaggia kemurahan Katanya Supaya nanti Kalau memang bisa Nego Gaggia Kalau tidak bisa Sudah mungkin Nanti Tengah musim aja Dan ini dia Untuk MU Ada yang baru Arnaud Martinez Mereka beli Arnaud Martinez Beli Angel Alarcon Terus Di Lorenzo Kok banyak Mereka belinya Back kanannya Cuma dua Terus Lainnya Gerard Moreno Iya Sudah ya Terus kemarin Ada saran Mason Greenwood Kayaknya gak mungkin Soalnya MU dan Liverpool Itu kan Kayak Apa ya Ya berseberangan Banget ya Rivalitas Banget Jadi kayak Jarang lah ya Pemain MU Pindah ke Liverpool Terus baliknya Itu ada Tapi jarang Apalagi yang direct Itu kayak Ya Agak susah Terwujud ya Jadi kayaknya Mungkin gak akan Aku lakukan Nanti Saip kanan Aku masih coba cari Tapi belum tahu Siapa anaknya Kita lebih dulu Gak ada perubahan Teman-teman Don't change the winning team Udah kita pakai gini aja Kecuali McAllister ya McAllister aku rotasi Sama Gravenberg Lainnya full team Semua Dan Kapo Pasti kita Mengandalkan Ketajaman dari Cody Kapo Martinelli Oke Bagus Martinelli Bagus Martinelli Mau salah Masih gagal Sini Awas Hoylun Serah balik Sekarang hati-hati Counter attack Awas Lari Guys Hoylun Kejar dua pemain Oke Salah dari Hoylun Terimut Bruno Masih Bruno Oke Kasih Nero Dasari Guys Oke kita kecolongan Teman-teman oleh Marcus Rashford Di menit ke-30 MU Barcelona Unggul Sementara ini Atas kita Ke kiri Sekarang Rashford Kembali ke-10 Oke masih Putak-Ate Bruno Bruno Guys Shooting Shooting Oke bisa Save Angkat Oke pendek Bruno Ke tengah dulu Dasari Guys Guys Mana Bola Wih Save yang bagus Akimi Oke pastikan yang bagus Pada Subuslay Oke Buat dulu Subuslay Buat dulu Mau salah Oke Mau salah Subuslay Kosong Kosong Pertahan MU Agak katol Tadi lumayan tepat Serangan balik dari Subuslay Dan salah Dan Subuslay sama sekali Gak ada yang zaga Mungkin Backpack MU Lebih fokus Kemu salah Dan fatal Dari sini Subuslay gak ada yang lihat Pergerakannya Dia bebas Berkeliaran Di kotak penalti MU Dan gol tadi Tepat Mengakhiri Babak pertama Satu-satu Masih sama kuat Teman-teman Di Derby of England Kita lihat Apakah kita bisa kembali menang Atau kayak MU Yang bisa kembali menang Passing pada Theo Oke Bagus Kebatangan Theo Theo Masih Theo Gabo Astaga Hey Hey Tentu kesan dong Diri sih Subuslay Awas Sentak atik Sendirian Awas Lati-lati guys Belakang Bulu Arno Martinez Rashford Oke Sip Bagus Subuslay Sini dulu Gravenberg Maju bro Wih Serah balik Kosong Kosong Asli kosong Aduh Sayang banget Martinelli Pergantian main Dari mereka Mason Greenwood Tarik keluar Gantikan oleh Mason Mount Oke Mau salah Sekarang Oke Passing yang bagus Lepas Kembali Mau salah Mau salah Astaga Bagus Onana Onananya bagus Asli Ya layak Bagus banget Tadi Gila Itu Wah Gila sih Situnya Sejarah deket banget Dari salah ya Dan bisa Di save Wih Keren Keren Aku coba Masukkan Molero Dan Di depan Buat Opsi Soalnya Gak Kose Ini kok Belum Terlalu Tajam Angkat Dari subuslay Heading Astagel Juta Masih Bagus Bagus Gravenberg Sini Dulu Oke Molero Oke Bagus Molero Molero Lepas Molero Lepas Ah Kenapa Situ Kayak gitu Molero Pergaman Dari mereka Rashford Sekarang Cari keluar Gantikan Sama Mateus Oh Anthony Namanya Biasa Nama Berhasil Kan gitu Guys Mundur guys Arno Martinez Sekarang Mason Mount Kembali Hoilun Oke Sip Bagus VTD Nice Theo Sekarang Oke Mason Mount Terakhir Dari mereka Bruno Shooting Dan Jauh Selesai Ya Oke Hasil yang adil Untuk kedua Tim Sama-sama Bagus Sama-sama Kekuatan Juga Cukup berimbang Cuman Aku bisa bilang Di babak kedua Unananya Luar biasa Bagus banget Kita juga Agak mungkin Kayak tadi Molero Segara Agak grogi Terus Martinelli Waktu itu Shootingnya Terlalu pelan Jadi Kayak bisa Disave Sama Unana Tapi Yang betul Bagus Save Unana Tadi Yang dari Mau salah Itu gila Itu sudah Betul-betul Mau salah Saya deket Banget Dan Bisa Digagalkan Sayangnya Tapi Setelah Oke Masih Bagus Menurutku Overall Sekarang Aku fokus Ke sayap Kanan Jadi Gini Sesuai Yang aku Bilang kemarin Jadi Aku coba Cari Sayap Kanan Yang Umur Bukan Umurnya Yang Overall Ratingnya Kira-kira 70an Gemuk 77 78 79 Dan Kalau Yang Sedaulnya Aku Lihat Itu Yang paling Masuk Akal Cuma Col Palmer Atau Tillman Soalnya Diatah Kan Enggak Bisa Dia Bisa Pindah Musim Lalu Tengah Musim Jadi Enggak Bisa Tinggal Dua Nama Ini Nah Kayaknya Aku Lebih Sebetulnya Aku Tertar Amat Cole Palmer Sesuai Saran Kalian Soalnya Yang pertama Dia Dari Inggris Jadi Kayak Mengurangi Jatah Registrasi Buat Non Homeground Jadi Supaya Tambah Yang Homeground Tapi Kok Agak Mahal 32 600 Untuk Sekedar Tadangannya Mau Salah Nah Dan Umur Sama-sama 23 Kok Overall Rating Juga Lebih Bagus Tilman Jadi Kok Kayak Aku Lebih Cenderung Ke Tilman Soalnya Udah Overall Rating Lebih Bagus Lebih Murah Lagi Mungkin Coba Ke Tilman Aja Tilman Juga Bisa Striker Juga Nah Jadi Kita Lebih Diuntung Soalnya Formasi Kita Yang Ketiga Itu Kita Pake 433 Attack Striker Semua Jadi Dia Bisa Jadi Main Striker Nanti Ya Walaupun Call Palmer Gak Bisa Sih Kalau Dipaksakan Sih Tapi Sudahlah Aku Ambil Tilman Dulu Sekitar 20 Jutaan Ya Kita Tawar 20 Juta Kalau Enggak Mau Nanti Kita Ke Call Palmer Oke 20 Juta Oke Kita Lihat Dulu 20 Juta Semoga Mau Enggak Enggak Sama Carvalu 21 Lah Udah Ya Udah Yuk Ya Sudahlah Untuk Mantan Klub Ya Sudahlah Untuk Kasih Uang Lebih Gak Papalah Oke Yes Aduh Gak Mau Gajinya Itu Terlalu Tinggi Banget Gitu Ya Sudah Berarti Call Palmer Soalnya Gajinya Itu Dia Gaji Sekarang 29 Ribu Udah Aku Kasih 45 Ribu Dia Roll Semak Seporadik Gak Mau Langsung Tolak Mentah Mentah Gitu Aja Ya Sudah Mau Gimana Lagi Aku Sudah Kerasa Aku Sudah Ngelebihin Lumayan Kan Itu Dari 29 Ribu Ke 45 Pertama Aku Mau Kasih 40 Tapi Aku Pikir Coba Tambah 5 Ribu Eh Masih Gak Mau Ya Sudah Urbic Itu Sama Gak Bisa Sementara Dua Main Gak Bisa Ya Sudah Ya Malahan Kalau 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 Palmer Malahan Kita Tambahin Slot Untuk Pemain Non Pemain Homeground Jadi Non Homeground Berkurang Ya Cuma Agak Mahal Ya Sudahlah Ya Berarti Berapa 30 Dua Aku Coba Angkat 32 Dulu Ah Iya Ini Aku Pake Negosiasi Strik Gak Bisa Duh Masalah Ini Asli Wah Gak Bisa Iya Aku Pakai Strik Dia Klub Rival Gak Mau Menjual Ke Kita Yaudah Aku Ambil Ini Jaden Filocin Soalnya Sebetulnya Aku Bisa Ambil Dui Pemantan Main Kita Juga Tapi Kalau Aku Lihat Sama Sama Segini Aku Mending Ambil Filocin Ya Nambahin Pemain Asal Inggris Istilah Kayak Gitu Yaudah Oke Coba Di Angka 17 Wah Susah Ya Repot Juga Tapi Gak Apa Ini Serunya Kayak Gini Si Eh Dapat 17 Ya Oke Sudah Yuk Semoga Mau Full City Ya Setelah Gak Apa Oke Yuk Yes Aduh Ya ampun Lagi Gak Mau Lagi 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 Mau Gaji Berapa Dia 19 Ribu Gajinya Aku Kasih 35 Ribu Masih Gak Mau Masa Mahal Banget Kayak Kadang Dulu Pemain Pemain Gini Kok Kayak Memanfaatkan Status Liverpool Yang Klub Klub Kaya Gitu Loh Dia Aku Kasih Roll Spor Adik Mau Berarti Istilah Dia Tahu Bakalan Banyak Nganggur Terus Minta Gajinya Tinggi Banget Terus Gajinya Masa Rp Tadi Stillman Juga Cuma Aduh Pusing Aku Aduh Gimana Aku Bingung Asli Oh Ya Aku Jadi Ingat Satu Nama Akumag Kemal Lupa Ya Coba Kita Tahu Akumag Coba Aku Nanyain Lagi Terus Gini Teman Kemarin Ada Saran Kiesa Kan Nah Mungkin Belum Dulu Musim Ini Soalnya Kiesa Itu Aku Sudah Masukkan Mana Kiesa Dia Kayaknya Right Mid Fielder Aku Atau Left Aku Sudah Masukkan Dia Overall 85 Itu Pasti Mintanya Minimal Important Bahkan Krusial Nah Ya Itu Di Posisi Yang Sama Kalau Sama Krusial Bakal Repot Soalnya Krusial Gak Main Satu Match Itu Nanti Bakalan Marah Jadi Kayak Waduh Repot Jadi Mungkin Gini Bisa Jadi Ini musim depan Aku Pertimbangkan Soalnya Nama-nama Kayak VVD Allison Becker Sama Mo Salah Itu Kayaknya Mungkin Aku Pertimbangkan Untuk musim depan Jadi Mungkin Bisa Jadi Musim ini Bakalan Jadi Musim terakhir Yang mereka Pertiga Aku Kayak Pemikiran Mau Regenerasi Squad Di musim Depan Tapi Musim ini Biarin Dululah Soalnya Ini Musim pertama Karius Juga Jadi Musim depan Mungkin Kita Regenerasi Regenerasi Dalam artian Bisa Dijual Atau Bisa Juga Sekedar Turun Mulai Sering Ditadangkan Tapi Pokoknya Mungkin Bisa Jadi Nama-nama Kayak Kiesa Takikubu Itu Mungkin Musim depan Ada Termasuk DVD Itu Mungkin Bisa Aku Lensarkan Nantinya Dan Sekarang Ya Sudah Kita Ilyas Akoma Eh Sebentar Berapa 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 18 18 Juta Oke Oke No No Coba Nalar Gajinya Yang masuk Akal Dikit Mungkin 18 Juta Oke 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 Nah Coba Aku Lengguin Kekalian Langsung Kita Negonya Kita Negonya Dulu Berapa Kali Tadi Astaga Pada Gak Mau Semua Masalahnya Nah Rollnya Itu Sporadik Masalah Dari Tadi Semuanya Mau Semua Dari Mulai Tillman Filogen Siapa Lagi Tadi Mau Semua Kontrak Sama Tadi Mau Empat Tahun Semua Mau Oke Sudah Beres Semua Oke Sudah Beres Nah Eh Pantes Tadi Masalahnya Pemain Pemain Tadi Tidak Langsung Ngomong Gajinya Berapa Gitu Loh Ya Ya Mungkin Sudah Gak Apa Weekly Budget Kita Banyak Tapi Kadang Kadang Itu Koyom Mahal Bapet Ya Mas Itu Sekedar Sporadik Sekedar Sporadik Gaji 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 Sekarang 25 Ribu Nah Ya Sampai 65 Ribu Dua kali lipat Lebih Nah Ya Tapi Sudah Ini Last resort Masalahnya Habis ini Kalau Gagal lagi Aku Bingung Mambil Siapa Sudah Hari Terakhir Masalah Ini Sudah Ambil Ya Oke Akhirnya Setelah Ditolak Bukan Ditolak Setelah Gagal Mendapatkan Beberapa Nama Akhirnya Dapat Juga Sosok Yang Tepat Ilyas Akomak Mantan Lamasia Ya Semoga Dia Walaupun Last resort Sebetulnya Pilihan Terakhir Dibandingkan Yang lain Lain Tadi Tapi Semoga Tapi Nomornya Enggak Jangan Sembilan Semoga Dia Bisa Justru Jadi Pilihan Yang Tepat Semoga Dan Teman Teman Kayaknya Mungkin Aku Akhirnya Dulu Aja Jadi Gini Ini Sebetulnya Masih 10 Jam Cuman Biasanya Gini Takutnya Ada Beberapa Tawaran Lagi Yang Masuk Itu Nanti Bisa Banyak Hal Yang Masih Kita Lakukan Soalnya Gini Aku Terbuka Opsi Misalkan Tiba-tiba Zona Tantah Ditawar Aku Mungkin Bisa Pertimbangkan Untuk Jual Zona Tantah Dan Kita Yang Yang Bisa Terjual Juga Ya Lumayan Lah Tantah Ini Tambah Nama 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 Baru Ada Fink Gravel Terus Theo Hernandez Sama Ilyas Akuma Terus Keeper Kayaknya Aku Gak Jadi Ambil Sudahlah Mungkin Ya Ros Aku Pertahankan Aja Udahlah Mau Gimana Lagi Soalnya Urbic Gak Dapat Gak Bisa Aku Gak Gak Ada Target Lain Target Ada Tapi Kayak Nama Nama Kayak Mesh Lier Dia Harusnya Main Inti Belum Sporadik Jadi Kalau Tadi Urbic Mau Sporadik Masalahnya Yaudah Oke Segitu Dulu Terus Jatwal Next Episode Aku Belum Akan Main Banyak Dulu Soalnya Kita Masih Berkutat Di Bursa Transfer Aku Gak Tau Mungkin Bisa Main Tiga Tapi Mungkin Bisa Disini Ada Jatwal Tambahan Mungkin Karbo Sementara Wow Kalau Ini Berat Juga Arsenal WSM Dan Spurs Yaudah Kita Ketemu Lagi Besok Jangan Lepas Untuk Subscribe Like Comment Di Bawah Dan Share Ke Teman Teman Kalian Thank you For Watching And See you In Next Video Bye Bye